Yang ada ganti pasca 24 hari kejadian tahanan Prores Batanghari yang kabur di LPKA Merubulian. Masih ada 6 orang tahanan yang belum dapat diamankan. Satu kepolisi telah memperluas area penyisiran dalam upaya pencarian 6 orang tahanan yang kabur tersebut. Hingga hari ke-24 pasca kaburnya tahanan Prores Batanghari di LPKA Merubulian sebanyak 18 tahanan dari 24 yang kabur. Telah berhasil diamankan tim gabungan Prodak Cambi dan Prores Batanghari. Terakhir, polisi berhasil menangkap IW Pado Kamis 25 November lalu di wilayah Lahat, Sumatera Selatan. Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku karena memberikan perlawanan. Direktur Eskriman Prodak Cambi, Kompenspol Kaswandi Irwan mengatakan saat ikut polisi masih terus menyisir area pencarian, sebanyak 112 personel gabungan Prodak Cambi dan Prores Batanghari diturunkan untuk menangkap baru tahanan yang kabur tersebut. Lebih lanjut, Kaswandi mengatakan ada dua tempat di Batanghari yang masih dipantau polisi karena masih ada yang terdeteksi masih di Kabupaten Batanghari tersebut. Selain itu, polisi juga mendeteksi ada seekor tahanan yang sudah kabur keluar Provinsi Cambi. Keputahanan Prodak Cambi, Alhamdulillah, sampai sekarang kita sudah mengamankan 18 orang. Terakhir kemarin kita tangkap satu yang berada di Lahat ya, di Sumatera Selatan sudah kita amankan. Jadi tinggal enam yang belum kita amankan. Jadi enam ini yang masih kita kejar. Jadi tim, dari awal sudah kita bantuk tim atas perintah Pak Kapolda ya. Tim yang terlibat itu sekitar 100, sekitar 112 orang. Itu dengan Polda dan juga dengan Prores. Ini dari beberapa hari ini, ada dua tempat yang kita lakukan penyisiran. Dua tempat ya, kita lakukan penyisiran di daerah Batanghari. Walaupun hasilnya belum ada, tapi indikasinya ada, ada apa namanya, terangnya ada di sini.